Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepiju kurita. Pulauan petani di Kabupaten Ngawi mulai beralih ke sistem tanam padi dengan pemumpukan organik. Hal ini sebagai langkah mensiasati mahalnya pupuk non-subsidi. Selain mengurangi biaya produksi, penggunaan pupuk organik cair tersebut mampu meningkatkan hasil produksi. Pulauan petani di Dusun Sambirejo, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi saat ini memasuki panen raya padi. Hasil panen kali ini sangat melimpah karena mereka menggunakan pupuk organik cair berteknologi nano. Seperti yang dirasakan Syoto, petani di Desa Gelung ini. Dalam setengah hektare lahan padi, dirinya hanya menggunakan pupuk kimia sebanyak 125 kg. Padahal sebelum menggunakan pupuk cair organik, ia menggunakan pupuk kimia mencapai 4 kuintal atau mengalami penurunan penggunaan pupuk kimia sebanyak 70%. Dengan menggunakan 6 liter pupuk cair organik tersebut, mampu menekan biaya produksi, apalagi pupuk kimia non-subsidi saat ini harganya semakin mahal. Pupuk ini juga mampu menghasilkan gabah sebanyak 8 hingga 9 ton untuk setiap hektarnya. Sekarang pupuk mahal apa ya? Iya, mahal sekali. Terus, sekarang mengurangi pupuk kimia? Mengurangi pupuk kimia, saya pupuk cair marolis setengah hektare habis 6 liter. Pupuknya kimia 125 kg. Sebelumnya Pak, pakai pupuk kimia berapa Pak? 4 kintal. 4 kintal ya? Iya. Lebih irit Pak? Lebih irit daripada pupuk kemarin. Hasilnya bagaimana Pak? Kalau hasil saya belum tahu ini baru belum diambil. Ini bagus Pak? Bagus. Perkembangannya bagus? Bagus, perkembangannya bagus. Menurut Cahya Yudi, penemu pupuk organik cair berteknologi nano. Panen kali ini membuat petani tenang, walaupun pupuk non-subsidi mahal. Karena penggunaan pupuk sangat irit, hanya membutuhkan 2 hingga 2,5 kintal pupuk kimia setiap hektarnya. Teknologi ini bisa membantu pengurangan pupuk sebanyak 70 persen, hanya memakai 16 liter pupuk organik cair. Kita sudah bisa memanen hasil kajian yang luar biasa. Panen hari ini memberikan ketenangan ke petani ya, dengan adanya pupuk mahal, ditariknya subsidi dan pupuk non-subsidi mahal sekali. Ini adalah solusi. Alhamdulillah ini sangat irit sekali. Penggunaan pupuknya hanya 2 kintal sampai 2 kintal setengah untuk kimianya. Dan teknologi ini bisa membantu petani sampai 70 persen di Ngawi ini. Unsur dari pupuk sendiri apa, Pak? Unsurnya ada NPK, organik cair, cuma di sana ada bakterinya, dan di dalamnya juga ada hormonnya dan juga ada asam aminonya. Sehingga ini bisa sangat membantu petani untuk bisa mengikat NPK ataupun unsur-unsur yang lain di dalam tanah. Tidak hanya padi, pupuk organik cair seharga Rp45.000 per liter tersebut juga bisa digunakan untuk tanaman lainnya, seperti tanaman jagung, cabai, melon, dan lain-lain. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.